Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam episode video kita kali ini kita bakal sharing tentang gimana cara tips update MIUI 9 Global ROM di Xiaomi Nah disini yang saya maksud adalah Global ROM versi developer jadi tidak versi cyberrom namun versi developer seperti yang kita tahu MIUI 9 di ponsel Xiaomi cukup keren dan cukup fantastis Nah kalau kalian lihat di sini saya sudah pakai MIUI 9 namun di sini MIUI 9 versi China yang saya gunakan bukan versi global ciri-cirinya kalau versi China adalah tidak ada tidak tersedianya bahasa Indonesia di pilihan bahasa nah sebelum kita lanjutkan boleh dong kalau kalian subscribe channel komputer HP ini dulu supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial, Android, Mac dan lain sebagainya dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya biar kalian gak ketinggalan tentang info, tips, tutorial, Android, Mac dan lain sebagainya channel komputer HP ini nah seperti ini kita lanjutkan sebagai contoh kalau kita pakai MIUI 9 versi developer namun versi ROM Cina yang seperti yang saya gunakan ini cukup oke dan cukup keren dan tidak ada masalah cuman masalahnya mungkin ada di bagian playstore biasanya waktu saya pakai MIUI 8 kemudian yang ada Google Playstore nya kemudian saya update ke versi MIUI 9 versi Cyber ROM Cina developer itu playstore selalu error nah mungkin solution nya ada di video video lain yang ada di channel ini yang sudah saya tunjukkan gimana cara untuk fix problem Google Playstore yang error ketika sudah upgrade ke MIUI 9 nah saya gak tau juga nanti ke depannya kalau pakai MIUI 9 versi developer ROM global itu kayak gimana apakah masih tetap sama problem dari playstore yang ada di Xiaomi tersebut kalau secara mencolok dari Xiaomi versi China dan versi global itu terletak pada bagian pilihan bahasa kalau kalian masuk ke setting, additional setting, range width and input kalian pilih karena disini kenapa masih muncul bahasa Indonesia karena saya masih pakai settingan yang terdahulu versi MIUI 8 jadi munculnya kayak masih bahasa Indonesia pada kalau dipilih cuma ada versi Mandarin dan Inggris jadi seperti ini cuma ada dua pilihan jadi ada bahasa lain yang tersedia di ROM versi Cina yang saya gunakan ini nah kalau versi Cina langsung ada kayak tulisan apa namanya keyboard versi Cina ini kalau versi Cina gimana sekarang kalau kalian mau upgrade MIUI 9 Global ROM di Xiaomi versi developer option versi developer nah kalau kita masuk ke Chrome kemudian kalian ketikkan disini MIUI 9 atau kita langsung ke an.miui.com sekarang klik MIUI 9 Global ROM kemudian kalian pilih versi sesuai ponsel kalian ponsel Xiaomi kalian kalau disini saya pakai Redmi Note 2 nah disini kita pilih yang mode PC ya nah tampilannya seperti ini tampilan PC nah di bagian atas itu ada versi Redmi Note 2 Global dan sebelahnya ada Redmi Note 2 Cina jadi yang saya pakai ini adalah versi Redmi Note 2 Cina yang tidak ada bahasa Indonesia dan tidak tersedia bahasa lain nah kalau kalian mau download kalian arahkan ke Redmi Note 2 Global jangan download yang stable ROM dulu ya karena stable RAM MIUI 8 pilih versi yang bagian bawah yaitu developer ROM jadi developer ROM sudah menggunakan MIUI 9 versi MIUI 9 versi MIUI nya masih 8.1.4 namun sudah menggunakan tampilan MIUI 9 jadi tampilan dan interface nya sudah MIUI 9 full jadi yang saya pakai ini sudah tampilan MIUI 9 namun sudah saya custom untuk tampilan tampilannya jadi sesuai dengan keinginan saya nah kalau kalian mau download tinggal download full ROM kalian download seperti ini sesuai keinginan kalian jadi kalian download kapasitanya sekitar 957 MB kalian download disini ada tulisannya MIUI HM Note 2 Global 8.1.4 jadi kalian kalau download versi global atau home itu pasti ada tulisannya global di dalam nama ROM yang kalian download disini ada .zip ya kalau kalian download kalau kita download kita download karena saya disini sudah download mungkin kalian yang belum kalian tinggal klik download maka secara otomatis akan download menggunakan browser nah ini dapat kalian download juga via PC ataupun laptop jadi kalian gak harus download via seperti ini kalau kalian mau ya kalian bisa download via komputer yang mungkin lebih cepat dari pada dari HP saya batalkan karena saya sudah download kalau kita lihat disini adalah ROM yang sudah saya download tadi masuk ke folder download nah ini adalah 1GB ini adalah versi ROM global yang sudah saya download tadi ini kalau kalian mau copy tinggal copy kalau kalian mau mulai upgrade caranya adalah kalian copy atau kalian cut lah ke phone storage paste disana paste di internal storage ya kalian pindahkan kesana atau kalian copy kemudian kalau sudah selesai proses copy nya masih 43% kita tunggu sampai 100% oke 100% ya sudah terpindahkan nah disini yang kalian lakukan adalah kalian klik kemudian kalian rename namanya menjadi update update .zip kalian pastikan kalian sudah rename nya menjadi update.zip kemudian kalau kalian update dari MIUI 9 seperti ini sama menurut saya kalau dari MIUI 8 ataupun dari MIUI 9 versi developer option yang versi cina ke versi global itu sama aja kalian bedanya kalau disini tidak masuk ke about phone terus update kalau disini langsung masuk ke my device kemudian kalian klik tulisan MIUI version nya ini kalian klik sampai muncul tampilan seperti ini nah di bagian pojok kanan atas itu ada titik 3 kalian klik kalian pilih choose update package kalian pilih package yang update ini nah tinggal kalian klik ok maka secara otomatis ponsel xiaomi kalian akan merestart dan sekarang kalian tunggu proses update rom nya dari versi 8 atau dari versi 8 ke MIUI 9 ke versi 9 global rom rom atau dari MIUI 9 rom developer cina ke developer rom versi global yang nantinya akan ada bahasa indonesia nya dan lainnya sebagainya mungkin lebih oke dan bisa lebih sesuai untuk kalian nah kalau untuk versi cina ini ya seperti ini padang tidak ada pilihan bahasa indonesia nya jadi karena saya mungkin lebih suka pakai bahasa inggris jadi kenapa saya masih pilih pakai rom cina ini karena perbedaannya cuman pada bahasanya saja untuk yang lain lainnya mungkin sama dan masih persis mungkin kalau kalian upgrade ke versi MIUI 9 versi cina mungkin akan banyak mengalami error dalam playstore nya namun kalau versi global kemungkinan besar tidak ada dan seperti itulah kalau pendapat saya pribadi setelah memakai MIUI 9 kalau versi MIUI 9 di developer versi cina itu ada app store jadi app store itu mewakili disini kalau kalian lihat ada app store ini adalah toko aplikasi punya Xiaomi jadi kenapa kalau kita pakai rom cina itu agak susah kalau pakai google playstore karena kita akan dibaksa memakai app store karena kita akan dibaksa memakai app store yang dari Xiaomi jadi kita akan dibatasi menggunakan playstore namun kita dapat melakukannya dan kita dapat memulihkan atau menggunakan cara tetap pakai google playstore untuk install aplikasi di ponsel Xiaomi meskipun versi rom cina nah seperti itu kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel computer hp dan bagikan video ini ke teman-teman kalian di sosial media dan jangan lupa simak video-video lain yang bermanfaat di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya